Kata-kata lelaki tua itu membuat Old Freak Ming tertawa. Ini bukan pertama kalinya kita berhubungan. Apakah aku perlu mengkhawatirkan masalah beberapa anak muda? Itu benar. Jika itu benar-benar terjadi, kamu akan malus setengah mati. Orang tua itu tertawa. Baiklah, kamu tidak perlu memprovokasiku. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa beberapa dari mereka memiliki harta karun. Old Freak Ming tertawa. Ekspresi lelaki tua itu agak jelek saat dia memandang Kincuan dan yang lainnya. Kincuan tertawa. Jangan khawatir, Pak tua. Kami juga punya harta karun. Orang tua itu melihat betapa tenangnya Kincuan dan memikirkan banyak hal. Dia mengangguk. Kalian harus lebih berhati-hati. Jangan berhati lembut. Hanya empat orang yang bisa keluar. Kincuan mengangguk. Saya mengerti. Pangeran Mingyu memang tidak termasuk di antara empat orang di seberang. Pangeran Mingyu memandang Kincuan dan mencibir. Ketika dia melihat Yu Luo Xing, matanya dipenuhi dengan kengganan. Lagipula, wanita cantik seperti itu akan masuk dan mati. Sayang sekali. Dia adalah seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari putri Mingyue. Pangeran Mingyu merasa sangat disayangkan. Dia memikirkannya dan berbisik kepada salah satu dari empat orang yang memasuki bidang ujian hidup dan mati. Jika ada kesempatan, saya harap Anda bisa membawa wanita itu keluar. Mengapa dia mengatakan itu? Ada delapan orang yang masuk, dan ada empat orang di setiap sisi, tetapi hanya empat orang yang bisa keluar. Jika mereka bisa mengeluarkan wanita itu, maka setidaknya ada satu kemungkinan, dan itu adalah salah satu dari empat orang di pihak mereka akan mati, karena mereka berada di pihak yang berlawanan. Akan baik-baik saja jika orang itu dibunuh di sisi Kinchuan. Namun, jika mereka berempat masih hidup dan hanya Yu Luoxing yang masih hidup di pihak Kinchuan, maka mereka harus membunuh salah satu dari mereka sendiri. Pangeran Mingyu merasa sangat berhati-hati dengan kata-katanya, tetapi dia melupakan satu hal. Pendengaran kedua lelaki tua itu menakutkan. Selain itu, Kinchuan telah membuka-bukaan telinganya, sehingga dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Wanita benar-benar sumber malapetaka. Semakin cantik mereka, semakin mereka seperti ini. Untuk seorang wanita cantik, mereka pasti akan melakukan apa saja. Ini membuktikan kata-kata sage. Makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Makan itu untuk bertahan hidup. Ini adalah naluri. Selain itu, yang terpenting adalah hasrat terhadap wanita. Sederhananya, itu adalah pengejaran. Dikatakan bahwa keinginan adalah pedang bermata dua. Itu bisa mendorong seseorang untuk bekerja keras. Tetapi jika seseorang tidak memahaminya dengan baik, dia akan masuk ke dalam jurang. Dan wanita adalah salah satu keinginan terbesar. Misalnya, kata-kata pangeran Mingyu sebelumnya telah menyebabkan mereka berempat dikutuk selamanya. Old Freak Ming berkata dengan lembut, bahwa pangeran Mingyu kembali. Dia tidak diizinkan meninggalkan gunung belakang selama tiga bulan. Selain itu, dia akan dicambuk seratus kali sehari. Ini bukan cambuk biasa. Jika saya mengetahuinya bahwa dia telah melewatkan pekerjaannya, aku akan membunuhnya. Suara tenang Old Freak Ming terdengar tanpa fluktuasi. Sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui alasannya, namun karena lelaki tua itu telah memberi perintah, tidak ada yang berani melawannya. Pangeran Mingyu juga gemetar dan tidak berani bersuara. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Ini adalah noda besar pada keluarganya. Untuk seorang wanita, dia tidak bisa membedakan situasinya. Apalagi dia tidak segan-segan mengorbankan bangsanya sendiri. Kesalahan ini pada dasarnya akan menyebabkan dia ditinggalkan oleh keluarga, meskipun dia sangat berbakat. Selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Itu bukan hanya tentang kekuatan. Lagipula, ada banyak ahli. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang terkuat. Karena itu, selain kekuatan, seseorang juga perlu memiliki otak dan penglihatan. Karena itu, lelaki tua itu kecewa. Bahkan jika Pangeran Mingyu ditempatkan pada posisi yang tidak dapat ditempatkan pada posisi penting, setidaknya dia akan ditinggalkan. Pada saat ini, wajah Pangeran Mingyu menjadi hijau karena penyesalan. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan. Kebingungan sesaat bisa menghancurkan hidup seseorang. Ini sekarang. Jika dia menjadi penguasa suatu negara di masa depan dan membuat kesalahan yang sama lagi, hasilnya tidak terbayangkan. Waktu perlahan datang. Itu adalah waktu yang ditentukan. Bidang tes hidup dan mati dibuka. Bidang tes hidup dan mati adalah peninggalan misterius. Itu sangat ajaib. Itu seperti ruang independen. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, hanya setengah dari mereka yang bisa keluar. Bidang tes hidup dan mati dibuka. Delapan dari mereka masuk. Mingyue mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Begitu mereka masuk, Kinchuan mengaktifkan mantra-nya. Dia memberikan dua belas posisi bunga dan memanggil binatang tertinggi dan bayi naga. Langit berwarna abu-abu dan kispiritual di udara sangat tipis. Di sini, kekuatan seseorang sangat berkurang. Meskipun tidak seperti tempat lain di mana seseorang tidak dapat menggunakan kispiritual, kekuatan semua orang berkurang setidaknya 30%. Sebaliknya, Kinchuan sangat senang. Semakin banyak situasi berkurang, semakin baik bagi mereka. Dia takut akan ada ahli yang melampaui alam abadi. Namun, Kinchuan tiba-tiba memikirkan bagaimana pihak lain mengandalkan harta. Ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Jika mereka mengandalkan harta, maka semakin lemah mereka, semakin kuat harta itu. Jika itu masalahnya, itu tidak baik. Dia menggelengkan kepalanya. Ada kelebihan dan kekurangan. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah untuk membunuh lawan. Bidang tes hidup dan mati sangat besar. Apalagi, ada dua pintu masuk. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Ini untuk memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk bersiap. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah beradaptasi dengan lingkungan secepat mungkin. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan terbaik untuk bertarung. Langit di sini gelap seolah-olah berada di bawah tanah. Bahkan udaranya agak menyesakkan. Ini adalah sebuah lembah. Mereka berempat memutuskan untuk mendaki ke puncak gunung untuk melihat medan sekitar. Mereka sampai di puncak gunung. Melihat sekeliling, Kinchuan menyipitkan matanya. Hanya ada dua lembah besar di sini. Di sekelilingnya gelap gulita. Tidak ada yang berani melompat ke bawah. Oleh karena itu, hanya ada dua lembah untuk ditinggali. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa bersembunyi di sini. Kalau tidak salah, lawannya pasti datang ke sini. Oleh karena itu, Kinchuan berencana untuk menyergap mereka di tengah jalan dan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Lagipula, lawannya berbahaya. Selama dia membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu, jika beruntung, dia bisa membunuh orang dengan kartu truf. Itu akan lebih baik. Dia melakukan apa yang dia pikirkan. Mata ilahi emas melihat sekeliling dan menemukan jalan yang harus mereka lewati. Kemudian, dia melepaskan beberapa bayi binatang dan naga. Bayi naga sedang tertidur di lokasi tertentu. Dua binatang harta karun, binatang macan tutul naga dan tikus intan, pergi untuk menyelidiki pergerakan lawan dan melaporkan lokasi lawan. Kinchuan dan Yuluo Xing berdiri di satu tempat. Changlan dan Suanyuan Suan berdiri di tempat lain. Mereka tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Kinchuan menggunakan perisai energi yang dapat mengisolasi dirinya dari dunia luar. Itu terutama memblokir aura dan suaranya, tetapi itu tidak memengaruhi penglihatannya. Yuluo Xing sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba tersenyum. Kinchuan tertegun. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu bahagia? Aku sedang memikirkan saat Changlan dan Putri Mingyue bersama. Kamu mengatakan bahwa kata-kata pihak lain lembek dan genit. Kata Yuluo Xing sedikit tidak wajar. Bukankah dia genit? Ketika aku pertama kali melihatnya, dia sangat genit. Kinchuan juga tersenyum. 1672. Bukankah dia pamer? Pertama kali aku melihatnya, dia pamer yang tak terlukiskan. Kinchuan juga tertawa. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan lebih menjijikan. Yuluo Xing tersipu saat dia melihat Kinchuan. Dikatakan bahwa semakin pamer seseorang, semakin banyak orang yang menyukainya. Hal yang sama berlaku untuk wanita. Kinchuan memandang Yuluo Xing dengan main-main. Pak, Yuluo Xing mengulurkan tangan dan mengetuk kepala Kinchuan. Dia tidak bisa menahan tawa. Hei, sayang, kamu semakin menawan dan mengemaskan. Aku benar-benar ingin menelanmu, kata Kinchuan dengan serius. Yuluo Xing tersipu. Dia tidak bisa menerima kata-kata eksplisit Kinchuan. Dia tidak bisa tidak berkata, lihat dirimu. Kamu menyebut orang lain pamer. Kamu pamer. Yuluo Xing tidak bisa tidak mengatakannya juga. Setelah mengatakannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan malu-malu menutup mulutnya. Kinchuan sangat senang. Dia mendekat ke telinganya dan tertawa. Kalau begitu bisakah kamu juga? Jangan katakan itu. Tidak, Yuluo Xing dengan tegas menyelah Kinchuan. Dia tahu apa yang akan dikatakan Kinchuan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Kinchuan tahu bahwa ini adalah batas wanita itu, jadi dia tidak bisa mendorongnya terlalu keras. Selain itu, dia bisa bersantai di lingkungan seperti ini. Pada saat itu, Kinchuan menerima pesan dari Treservice. Pihak lain telah meninggalkan lembah. Sepertinya pihak lain tidak mau memberi mereka waktu untuk bersiap. Mereka ingin segera mengakhiri ujian hidup dan mati ini. Mereka berempat tidak bisa dilihat dalam kegelapan, tapi Kinchuan dan Treservice bisa melihat mereka dengan penglihatan mereka. Tidak heran, ini jelas bukan pertama kalinya keempat orang ini datang ke sini. Mereka sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Apalagi mereka sepertinya sangat akrab dengannya. Tidak hanya itu, mereka juga telah membentuk formasi dan merencanakan rute mereka. Mereka bergerak sangat diam-diam. Mereka ingin meluncurkan serangan diam-diam. Golden Divine Eye mengunci empat orang di kejauhan. Ia ingin melihat harta apa yang mereka miliki. Itu tidak bisa melihat dengan jelas. Golden Divine Eye tidak maha kuasa. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia secara kasar dapat mengatakan bahwa orang itu memiliki harta yang tidak diketahui padanya. Pada akhirnya, Kincuan memutuskan orang yang paling tidak mencolok di antara keempatnya. Dia terlihat paling lemah di antara keempatnya, dan dia juga yang paling jelek. Dia kurus dan bahkan sedikit pemalu. Kincuan memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam pada orang ini, tetapi dia menemukan bahwa orang ini dilindungi dengan sangat baik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Harta macam apa yang bisa membuat sesepuh kekaisaran Kiong Utara begitu percaya diri? Meskipun pihak lain memiliki harta sebagai kartu truf, dia yakin pihak lain tidak tahu seberapa dalam fondasi mereka. Jadi, Kincuan masih percaya diri. Baik harta karun dan bayi naga mahir dalam lima elemen, jadi mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam untuk melecehkan mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh salah satu dari mereka. Empat orang dari kerajaan Baikyong semakin dekat. Sisi Kincuan sudah siap. Dia hanya harus menunggu musuh memasuki pengepungan. Suwa. Yang pertama menyerang adalah White Jade Tiger. Bang! Yang mengejutkan Kincuan adalah mereka berempat dikelilingi oleh penghalang pelindung. Lingkaran cahaya kemasan memantul dari macan biok putih, tetapi harimau biok putih tidak dapat menembusnya. Ini kecelakaan, dan Kincuan terkejut. Macan biok putih sekarang berada di tahap ke-6 dari keadaan abadi. Dengan bantuan Kincuan, kekuatannya sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan, tetapi tidak bisa menembus lapisan perlindungan terluar. Ini membuat Kincuan mengerutkan kening. Sepertinya dia telah meremehkan pihak lain. Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga mengekspos dirinya sendiri. Ini bukan awal yang baik. Namun, Kincuan tidak terlalu peduli sekarang. Meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, Kincuan dapat melihat beberapa hal sekarang, seperti lingkaran pelindung. Itu tidak ditampilkan sebelumnya, tapi sekarang sudah. Sebenarnya, ini juga kartu truf pihak lain. Karena sebelumnya mereka tidak terlihat, mereka memiliki perlindungan dari halo pelindung. Itulah mengapa mereka dapat menyerang di depan Kincuan dan yang lainnya tanpa keberatan sedikitpun, dan langsung membunuh mereka. Lagipula, mereka memiliki perlindungan dari halo pelindung, sehingga mereka bisa langsung membunuh target mereka tanpa keraguan sedikitpun. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai target mereka, mereka masih bisa melukai mereka dengan parah. Ini juga merupakan kartu truf yang sangat besar untuk pihak lain, dan itu adalah kartu truf yang sangat berguna. Jika digunakan dengan baik, mereka mungkin bisa membunuh satu atau bahkan dua atau tiga pihak lainnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan diekspos bahkan sebelum mereka melihat siapapun. Selain itu, mereka telah menyianyiakan satu. Kemampuan bertahan mereka hanya bisa digunakan beberapa kali. Sekarang setelah mereka terungkap, mereka tidak tahu apakah kemampuan ini akan berhasil. Juga, tembus pandang mereka tampaknya tidak berguna. Kincuan sebenarnya telah mengganggu ritme pihak lain. Awalnya, pihak lain merasa bahwa mereka berada dalam kegelapan, tetapi sekarang mereka berada dalam terang. Tiba-tiba, mereka kehilangan keunggulan dan menjadi pasif. Namun, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mereka takut Kincuan akan menggunakan binatang buas itu untuk menyerang lagi. Jika itu terjadi, halo pelindung mereka akan hilang dan akan sia-sia. Namun, saat ini, Kincuan juga melihat bahwa kemampuan dari harta ini biasanya memiliki batas. Entah itu hanya bisa digunakan untuk waktu yang singkat, atau hanya bisa digunakan sekali. Biasanya tidak lebih dari tiga kali lipat. Itu seperti Deat Exemption Medallion, Substitution Talisman, dan sejenisnya. Mereka hanya bisa digunakan sekali, dan Deat Exemption Medallion hanya bisa digunakan tiga kali. Oleh karena itu, sekarang, Kincuan ingin mencoba dan menyerang setidaknya beberapa kali untuk melihat apakah itu sudah berapa kali. Jika sudah waktunya, pihak lain pasti sudah bergegas. Namun, pihak lain tidak. Dari ekspresi mereka, mereka tampaknya takut Kincuan akan menggunakan binatang itu untuk menyerang lagi. Ush-wash. Dua binatang berharga lainnya tiba-tiba menyerang dari tanah. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga sulit dilihat. Apalagi mereka menyerang satu demi satu. Bang-bang. Cahaya kemasan menyala, dan kedua binatang itu dikirim terbang. Pada saat ini, Macan Diok Putih menyerang lagi. Suara mendesing. Kali ini, Macan Diok Putih tidak menyentuh cahaya kemasan. Kincuan tersenyum. Kemampuan halo pelindung pihak lain telah hilang, dan itu bisa memblokir tiga serangan fatal. Kemampuan ini sangat menakutkan, terutama bila dikombinasikan dengan tembus pandang. Itu seperti senjata pembunuh batu besar. Kincuan tidak tahu apakah ini ketergantungan terbesar dari empat orang, tapi itu pasti kemampuan yang sangat berharga. Formasi Empat Binatang. Empat orang dari Kerajaan Kiong Utara menggunakan formasi empat binatang. Ketika mereka benar-benar menggunakannya, Kincuan tertegun lagi. Formasi ini sangat pintar dan kuat. Apalagi ranah formasi ini sangat tinggi, dan bisa meningkatkan banyak kekuatan. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir dengan formasi tersebut. Bahkan, dia senang karena dia bisa menggunakannya. Apalagi Kincuan punya cara untuk mematahkan formasi. Pihak lain mengandalkan formasi. Jika Kincuan kehilangan dukungan ini, itu akan merusak kepercayaan pihak lain. Formasi Deforing Beast. Kincuan siap melepaskan kepompong dan mematahkan garis pertahanan pihak lain sedikit demi sedikit. Kemudian, dia akan memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Bahkan jika mereka memiliki harta atau kartu truf, dia akan membunuh mereka sebelum mereka dapat menggunakannya. Ini adalah hasil terbaik. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya dalam bahaya. 1673 Array Deforer Beast sangat kuat. Itu bisa bersembunyi di Array apapun. Ini adalah kemampuan bawaannya. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius. Busur berat misterius telah diukir dengan jimat naga ilahi oleh Kincuan. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dia mengeluarkan panah naga asimilasi jiwa. Panah itu juga diukir dengan jimat yang kuat. Kincuan menggunakan mata dewa emasnya untuk mengunci cacat kecil dalam susunan. Array empat binatang lawan tidak sederhana. Jika bukan karena mata dewa emas, dia tidak akan bisa menemukan kekurangannya. Namun, tanggul seribu mil bisa dihancurkan oleh sarang semut, jadi celah kecil ini masih bisa dimanfaatkan. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin tidak dapat menggunakannya sama sekali, tetapi Kincuan berbeda. Array Deforer Beast dapat memperbesar kelemahan, dan Regen Leopard Beast dapat berkoordinasi dengan serangan Kincuan. Ketika waktunya tepat, Kincuan bergerak. Suara mendesing. Cahaya kemasan muncul, dan naga dewa emas terbentuk di busur berat misterius itu. Dunia tampak sedikit cerah saat ini. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Itu sakral dan hikmat, seolah-olah itu akan merobek langit. Deru logam sepertinya bergema di lubuk hati dan jiwa seseorang, mengejutkan mereka sampai ekstrim. Naga ilahi emas menerkam Array empat binatang lawan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Keempat lawan juga kaget dengan pemandangan itu. Mereka semua bergerak. Senjata di tangan mereka menebas, dan pelangi panjang keluar untuk menemui naga dewa emas. Namun, Array Deforer Beast telah menyelesaikan tugasnya, jadi dia menyerang orang-orang di dalam Array. Serangan Array Deforer Beast tidak lebih lemah dari serangan Treasure Beast. Perbedaan antara keduanya adalah yang satu bisa mencari harta karun, sementara yang lain bisa memecahkan susunan. Lawan panik, serangan Array Deforer Beast masih sangat mengerikan. Keempatnya merasakan bahaya dan harus berhenti untuk menyelamatkan diri. Lagi pula, meskipun serangan kincuan kuat, mereka tahu bahwa itu hanyalah barisan ofensif. Boom, boom. Kali ini, Golden Divine Dragon menyerang titik lemah formasi, menyebabkannya bergetar dan muncul retakan. Ini menyebabkan empat orang di sisi lain terkejut. Serangan ini terlalu menakutkan. Ini adalah panahan Tyrannosaurus kincuan. Busur berat misterius memiliki jimat naga, sedangkan panah naga pengambilan jiwa memiliki dao besar naga kincuan. Oleh karena itu, kekuatan panah ini secara alami tidak ada bandingannya. Pedang kemarahan Buddha. Patung Buddha besar itu membuka matanya, dan pedang Buddha besar di tangannya miring ke bawah seperti gunung. Serangan ini menyebabkan ekspresi keempat lawan berubah total. Karena mereka baru saja menghela nafas lega. Lagipula, serangan sebelumnya tidak merusak formasi, tapi jika terkena kali ini, formasi pasti akan hancur. Tanpa formasi empat binatang, rasanya seperti tidak memiliki baju besi. Dia telah kehilangan rasa aman yang besar. Tetapi saat ini, mereka tidak punya jalan keluar, dan tidak ada jalan lain. Gemuruh. Formasi Arrai telah hancur. Kincuan sudah lama bersiap untuk kesempatan ini. Tikus berlian binatang harta karun dan macan giyok putih harta karun sudah disiapkan. Binatang iblis ini adalah kartu truf terbesar Kincuan. Pada saat ini, dia mengalaminya. Selama itu adalah serangan diam-diam, tidak ada yang akan takut pada Treasure Beast, terutama Treasure Beast dengan kekuatan level 6 Celestial Realm. Selain itu, tanpa perlindungan, mereka berempat tidak lebih kuat dari harta karun. Selain itu, Treasure Beast digosok oleh Kincuan. Oleh karena itu, serangan diam-diam ini menyebabkan tragedi bagi mereka. Puh-puh. Meskipun mereka terhindar dari pukulan di bagian vital, bahu mereka remuk. Cepat dan gunakan kartu trufmu. Bunuh binatang iblis ini, teriak salah satu pembudidaya sambil memegang pundaknya. Dari jauh, Kincuan tertegun. Mungkinkah kekuatan orang-orang ini sangat lemah? Tapi Kincuan memikirkannya. Mereka tertangkap basa oleh serangannya, dan ini adalah binatang harta karun dengan kekuatan alam surgawi level 6, 12 posisi Dewa Bunga, dan sebuah formasi. Oleh karena itu, hasil ini tidak begitu mengejutkan. Tapi apa kartu truf mereka? Kincuan sedikit gugup. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada tracer bisnya. Harta karun bukan binatang abadi, mereka hanya memiliki kekuatan hidup yang lebih kuat. Gunting emas. Ya, gunting. Ketika Kincuan melihat gunting itu, dia menegakkan tubuhnya, tetapi dia dengan cepat memerintahkan binatangnya untuk melarikan diri. Di antara mereka, pemuda yang paling kurus dan pemalu memiliki gunting emas di tangannya. Saat dia melambaikan tangannya, gunting emas itu tiba-tiba menjadi sangat besar dan bergegas menuju tracer bis. Uh! Meskipun tracer bis cepat, tubuh macan giyok putih sedikit lebih besar, dan itu menjadi target. Gunting itu hampir membelah perutnya. Gunting yang menakutkan. Ini adalah harta karun, tapi hampir terpotong setengah. Kincuan juga terkejut. Meskipun macan giyok putih adalah yang memiliki umur terpendek di antara binatang buasnya, setiap binatang buasnya sangat penting baginya dan sangat berharga. Binatang harta karun, macan giyok putih, berhasil mempertahankan hidupnya. Kincuan menyimpannya di Primal Chaos Furnace. Tungku Primal Chaos tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan iblis, tetapi juga dapat digunakan untuk merawat iblis yang akan mati. Selama mereka tidak mati, mereka bisa dirawat. Oleh karena itu, setelah Kincuan memelihara harimau giyok putih, dia merasa lega. Namun, situasi di depannya sedikit rumit. Sepasang gunting yang menakutkan itu sebenarnya adalah harta ajaibnya. Harta semacam ini lahir bersama. Selama orang itu masih hidup, harta itu akan ada di sana. Jika orang itu mati, harta itu akan hilang. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Lagipula, tidak ada peluang untuk mendapatkan apapun setelah mengambil risiko. Hanya orang bodoh yang berani melakukan apapun padanya. Selain itu, Kekaisaran Kiong Utara telah merekrutnya. Sepasang gunting emas besar melindungi mereka berempat. Harta yang sangat kuat. Gunting Naga Emas Legenda mengatakan bahwa ada gunting naga emas yang bahkan lebih menakutkan yang dapat memotong gunung, sungai, laut, bintang, matahari, dan bulan. Pihak lain tampaknya tidak takut, dan mereka berada di pihak Kincuan. Sebelumnya, saat mereka memecahkan susunan, mereka sudah tahu di mana Kincuan bersembunyi. Di tempat ini, kekuatan semua orang berkurang setidaknya 30%. Karena penindasan langit dan bumi Yuanqi, harta sihir mereka bahkan lebih menakutkan. Di tempat ini, mereka hampir tak terkalahkan. Melemahkan Kekuatan Surgawi Mata Tuhan Murka Mata Tuhan Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yao Xian Kincuan tidak bisa bersembunyi lagi. Harta sihirnya juga akan berubah sesuai dengan kekuatan pemiliknya. Awalnya, mereka sudah melemah sebesar 30%. Sekarang, mereka melemah setidaknya 30%. Konsep bela diri sejati naga ilahi Posisi Dao Surgawi memancarkan kekuatan Dao Surgawi yang misterius. Transformasi Naga Kaisar Langit Kincuan menggunakan transformasi Naga Kaisar Surga dan bergegas menuju mereka berempat. Anggur Naga Emas Namun, sebelum transformasi Naga Kaisar Surga bergegas, dia menggunakan anggur naga emas. Cahaya keemasan menyala. Gunting naga emas memotong dengan cepat. Yang mengejutkan Kincuan, itu benar-benar memotong Golden Dragon Fin. Meskipun ada beberapa kendala, itu masih berhasil dipotong. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menemukan sesuatu yang dapat memotong Golden Dragon Fin. Gunting naga emas ini benar-benar menakutkan. 1674 Kincuan sekarang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan mereka. Gunting emas itu terlalu menakutkan. Bahkan Golden Dragon Fin tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Bagaimana mereka bisa membunuh mereka. Dua dari mereka terluka parah, tetapi mereka berempat tidak takut. Lagi pula, mereka sudah menggunakan gunting. Mereka seperti tembok besi yang bisa menyapu segalanya. Mata Dewa Emas Kincuan terus menatap pemuda kurus itu, ingin menemukan celah dalam pembelaannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuhnya dalam satu serangan, jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Eh! Buat pengalihan, hancurkan mereka satu per satu, dan ganggu langkah kaki mereka. Jarak Kincuan mengendalikan jarak, dia sudah memperkirakan jangkauan serangan Gunting. Dia menyebarkan binatang buas dan dirinya sendiri ke empat arah. Menyerang dari empat arah pada saat bersamaan, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Naga melonjak Anggur naga emas Lubang penggali yang saleh Keunggulan Diamond Rat dipertontonkan kali ini. Tikus intan hanya seukuran kepalan tangan, tapi sangat gesit. Itu bisa bersembunyi di langit dan bersembunyi, dan kematiannya juga menakutkan. Pemuda itu secara alami pergi untuk berurusan dengan Golden Dragon Finn. Tetapi pada saat ini, Soaring Dragon milik Dragon Leopard Beast mendarat di atas orang yang terluka. Dia sudah terluka dan tidak bisa bergerak. Sekarang dia terkena Soaring Dragon, kesadarannya menjadi kabur dan dia tidak bisa bergerak. Lagi pula, budidaya tikus intan tidak lebih rendah dari lawan. Kecepatannya benar-benar bisa menghancurkan lawan. Selama kecepatan Dragon Leopard Beast melampaui dia, membunuhnya akan semudah membalikkan tangan. Jadi, orang ini mengalami tragedi. Puff! Sebuah lubang muncul di tenggorokannya. Dia jatuh dengan enggan. Matanya melotot karena marah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau mengeluarkan suara. Satu turun. Kincuan menghela nafas lega. Tikus intan dengan cepat menghilang ke tanah setelah serangannya. Pada saat ini, pemuda itu mematahkan anggur naga emas Kincuan. Melihat satu mati, yang lain panik. Mereka tanpa sadar bergerak mendekati pemuda kurus itu. Mereka hanya bisa mengandalkan dia sekarang. Dia adalah jimat terakhir mereka. Pemuda kurus itu juga gugup. Dia tidak bisa terus seperti ini. Karena dia bisa membunuh satu, dia bisa membunuh yang kedua. Begitu mereka semua mati, itu akan menjadi gilirannya. Namun, binatang iblis lawan sulit dipahami. Bahkan gunting naga banjir emas pun tidak mudah untuk dihadapi. Sisi Kincuan melihat harapan, sementara pihak lain kehilangan keunggulan. Platform naga ilahi. Putra surga berubah menjadi naga. Naga melonjak. Anggur naga emas. Saat ini, Yulu Wohsing juga menyerang. Tanda burung vermilien. Jangkauan serangan Kincuan melebihi gunting naga banjir emas. Ini adalah kelemahan terbesar dari gunting naga banjir emas. Dalam pertempuran jarak dekat, gunting naga banjir emas jelas merupakan senjata pembunuh. Tapi sekarang, sepertinya sudah tidak berguna. Setelah gelombang serangan ini, orang lain dari pihak lain meninggal. Kincuan, Changlan, dan lainnya sepertinya melihat fajar kemenangan. Tetapi pada saat ini, pemuda kurus itu memuntahkan setegup darah ke gunting naga banjir emas. Pada saat itu, gunting emas raksasa itu tampaknya memiliki sifat iblis. Meski masih berwarna keemasan, ada tambahan lapisan cahaya khusus di sekelilingnya. Selanjutnya, dua pembudidaya yang tersisa diselimuti oleh gunting emas. Tatapan pemuda itu terkunci ke Kincuan. Pengejaran jiwa naga banjir emas. Kulit kepala Kincuan mati rasa. Dia mengaktifkan mata ilahi emasnya secara ekstrim, tetapi itu tidak berguna. Dia tidak bisa mengelak. Pa! Cahaya keemasan menyala, dan efek dari jimat kekebalan kematian muncul. Kincuan dengan cepat mengelak. Pria muda itu tertegun. Kincuan menyipitkan matanya. Pengejaran jiwa naga banjir emas ini terlalu menakutkan. Memikirkan darah yang dia muntahkan pada gunting naga banjir emas, Kincuan tahu bahwa ini memiliki batasan yang sangat besar. Pria muda itu mengertakkan gigi dan menyerang Kincuan lagi. Pa! Kulit kepala Kincuan mati rasa. Dia tidak mengelak lagi. Cahaya keemasan menyala, dan efek jimat kekebalan kematian muncul lagi. Itu telah digunakan dua kali. Hanya ada satu kali lagi sebelum jimat kematian kekebalan akan hilang. Selain itu, setidaknya sebulan sebelum jimat kekebalan kematian berikutnya dapat digunakan. Ini adalah keseimbangan Dao Surgawi. Kalau tidak, jika Anda memiliki cukup jimat kekebalan kematian, bukankah Anda tidak akan bisa dibunuh? Pria muda itu mengertakkan gigi dan menggunakan Golden Flood Dragon Soul Chasing lagi. Kali ini, Yu Luoxing tiba-tiba muncul di depan Kincuan. Dia memblokir serangan ini. Cahaya keemasan menyala. Jimat kekebalan kematian di tubuh Yu Luoxing bersinar. Mata pemuda itu berkedip. Dia merasa bahwa Kincuan seharusnya menggunakan semua harta penyelamat hidupnya. Jika dia menyerang lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak bodoh. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan adalah inti dari orang-orang ini. Jika dia membunuh Kincuan, selama salah satu dari mereka mati, dia akan bisa pergi. Ada tiga orang di sisi lain, dan dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa di sisinya. Ini adalah skenario terburuk. Jika dia bisa membunuh mereka semua, tentu saja itu yang terbaik. Oleh karena itu, dia menyerang Kincuan lagi. Yu Luoxing memblokirnya lagi. Pemuda itu gelisah. Dia menggertakkan giginya. Dia akan membunuh wanita ini terlebih dahulu, lalu membunuh pria itu. Oleh karena itu, gunting naga banjir emas pemuda itu bekerja sama dengan sosok itu dan menyerang Yu Luoxing. Tapi saat ini, Changlan bergerak, muncul di depan Yu Luoxing. Cahaya keemasan menyala lagi. Pria muda itu sangat marah. Pihak lain bekerja sama dengan sangat baik, seolah-olah mengetahui bahwa pengejaran jiwa naga banjir emasnya hanya dapat digunakan untuk beberapa kali, mereka bergiliran untuk mengimbanginya. Harta macam apa yang dimiliki pihak lain? Masing-masing dari mereka sebenarnya bisa memblokir dua serangan fatal. Empat orang? Masing-masing dua kali. Tidak takut. Baiklah, pertama-tama saya akan menghabiskan kemampuan kekebalan kematian harta mereka. Setelah Changlan menyerang dua kali, Suanyuan Suan juga menyerang. Setelah delapan kali, pemuda itu tertawa. Mari kita lihat bagaimana kalian memblokir selanjutnya. Kamu tidak memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa, kan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku masih memiliki dua pengejaran jiwa naga banjir emas lagi, jadi pikirkan baik-baik. Siapa yang akan mati? Saya ingin melihat siapa yang akan mati untuk siapa kali ini. Kincuan juga tertawa. Mereka berempat masih menggunakan satu jimat kekebalan kematian. Sepuluh kali. Pengejaran jiwa naga banjir emas pihak lain dapat digunakan sepuluh kali. Itu benar-benar menantang surga. Tidak heran patriar kekaisaran Kiong Utara begitu percaya diri. Ini hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Harta karun pendamping sangat kuat, tetapi gunting naga banjir emas yang begitu kuat jelas merupakan salah satu yang terbaik. Jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Pria muda itu menyerang Kincuan. Yuluo-shing muncul di depan Kincuan sekali lagi. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria muda itu mengertakkan gigi dan menggunakan gunting naga banjir emas. Cahaya kemasan menyala. Pembalikan bintang tujuh. Kincuan langsung bertukar posisi dengan Yuluo-shing dan menyerang dengan pedang dewa penempaan. Serangan naga ilahi. Pemuda itu tercengang karena Yuluo-shing tidak mati dan masih memiliki kemampuan kekebalan kematian. Saat dia terganggu, serangan Kincuan tiba. Pria muda itu mengertakkan gigi dan menyerang Kincuan, tapi kali ini, dia tidak menggunakan pengejaran jiwa naga banjir emas yang benar-benar menakutkan. Jika dia tidak menggunakan pengejaran jiwa naga banjir emas ini, menjadi ancaman. Beberapa binatang harta karun dan vermilion bird imprint milik Yuluo-shing terus digunakan. Uuh! Binatang harta karun tikus berlian menerobos garis pertahanan dan menggigit pergelangan kaki pemuda itu, menggigit sepotong tulang. Ekspresi pemuda itu berubah karena rasa sakit. Pada saat ini, bayi naga menyerang pemuda itu. 1675. Pembalikan tujuh bintang. Golden Jiao Sol Chasing terakhir dilemparkan pada bayi naga. Kincuan tidak berani membiarkan bayi naga mengambil risiko, jadi dia sekali lagi menggunakan pembalikan bintang tujuh untuk menahan pukulan fatal terakhir. Meskipun ini adalah kesepuluh kalinya pemuda itu menggunakan Golden Jiao Sol Chasing, Kincuan tidak tahu apakah pihak lain berbohong. Biasanya, dia pasti akan berbohong, tetapi bahkan jika dia berbohong, waktu yang tersisa pasti tidak akan melebihi dua. Cahaya kemasan menyala. Pada saat ini, pemuda itu dengan tegas menyerang lagi. Jantung Kincuan berdetak kencang. Tentu saja. Golden Jiao Sol Chasing tidak digunakan sepuluh kali. Juga, itu telah digunakan sepuluh kali sebelumnya. Ini adalah kesebelas kalinya. Kincuan mengelak. Saat ini, Chang Lan sudah bersiap dan menggantikan Kincuan untuk memblokir pukulan fatal ini. Pada saat ini, tingkat kerja tim dipertimbangkan. Kerja tim itu sangat diam-diam. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, kerja tim yang buruk akan berarti kematian. Wajah pemuda itu sudah ganas. Dari keempat orang itu, hanya pemuda itu yang tersisa. Sekarang, Suanyuan Suan yang maju. Faktanya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa di pihak Kincuan, hanya Suanyuan Suan yang masih memiliki satu talismen of unding, dan pemuda itu hanya memiliki satu kemampuan Golden Jiao Sol Chasing. Sekarang, dapat dipastikan bahwa jika pemuda itu memiliki beberapa kali lagi, bahkan jika itu hanya dua kemampuan pengejaran jiwa Mas Jiao, ada peluang baginya untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Lagi pula, semua orang takut dengan kartu truth lainnya. Jika itu masalahnya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pemuda kurus itu sekarang sangat menyesal. Melihat ke belakang, dia terlalu ceroboh. Kartu truth dan kemampuannya yang kuat tidak mengejutkan lawan. Tiga peluang unding terbuang sia-sia, dan dua belas kemampuan Golden Jiao Sol Chasing miliknya tidak berhasil sekalipun. Mereka semua dihancurkan oleh kemampuan unding lawan. Ini adalah kegagalan terbesar. Kemampuan unding memblokir pukulan membunuh. Ini adalah hasil terbaik untuk kemampuan unding, dan ketika pukulan membunuh bertabrakan dengan kemampuan unding, itu adalah kegagalan terbesar. Kincuan sedikit lega sekarang karena dengan pembalikan bintang tujuh, pihak lain menuntutnya. Dia bisa bertukar posisi dengan suanyuan-suan, atau dia bisa membiarkan suanyuan-suan tetap di depan. Pukulan terakhir lawan pasti akan diarahkan padanya. Oleh karena itu, Kincuan memerintahkan bayi naga dan harta karun untuk bergerak lagi. Tapi kali ini, dia harus lebih berhati-hati. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri lagi. Pemuda itu juga mengerti bahwa selama dia tidak segera menggunakan jurus terakhirnya, teknik pengejaran jiwa naga banjir emas, lawannya tidak akan bisa bergerak bebas. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Cedera di kakinya tidak serius, tapi juga tidak ringan. Sepotong tulangnya telah digigit oleh tikus intan yang berharga, dan itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, tikus intan telah menjadi kartu truf Kincuan. Lagi pula, itu terlalu kecil. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Pengeboran Lubang Dewa Naga melonjak Dragon Leopard Beast menggunakan Soaring Dragon dari jauh, sedangkan Diamond Rat Racer Beast meluncurkan serangan diam-diam. Namun, gunting naga banjir emas pemuda kurus itu bisa memblokir serangan tikus intan. Kincuan terus melepaskan Icebound Rupture sementara Golden Dragon Finn berkoordinasi dengan serangan dari dua binatang berharga. Kincuan sedang menunggu kesempatan, kesempatan untuk Ice Cell meledak. Mengubah batu menjadi emas. Pecahan yang terikat es. Midas Toch telah mengurangi kecepatan target ke level yang sangat rendah. Jika bukan karena perlindungan gunting naga banjir emas, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Pemuda itu juga tahu bahwa ini bukanlah cara untuk melanjutkan. Kekuatan Golden Flood Dragon Scissors telah berkurang banyak. Ini adalah harta pendamping. Jika kekuatan master menurun, gunting naga banjir emas juga akan terpengaruh. Yu Luoxing juga sangat khawatir. Dia memperhatikan gerakan pihak lain. Dia memandang Kincuan dan bersiap. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Kincuan di sini. Kincuan sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan menggelengkan kepalanya. Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan mati karena sakit hati. Yu Luoxing menggertakkan giginya. N. Pemuda itu melihat percakapan antara Kincuan dan Yu Luoxing. Tiba-tiba, dia pindah. Kali ini, dia tidak mengenakan biaya di Kincuan, tetapi di Yu Luoxing. Dia mendengar kata-kata Kincuan. Mengisi daya secara langsung di Kincuan pasti tidak akan berhasil. Dia memikirkan kemampuan pertukaran posisi Kincuan. Karena itu, dia menyerang Yu Luoxing. Dia bertaruh. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia bertaruh. Karena itu, dia menyerang Yu Luoxing. Pengejaran jiwa naga banjir emas. Pada saat ini, Kincuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia sudah banyak memikirkannya. Lagi pula, pihak lain hanya memiliki satu kesempatan tersisa. Mereka tidak akan menyerang orang lain, hanya dia, karena pihak lain tidak punya pilihan lain. Jika mereka ingin mengubah situasi, mereka harus membunuhnya. Dengan demikian, Kincuan merasa bahwa pihak lain pasti tidak akan menyerang orang lain. Tetapi situasi saat ini di luar harapannya. Suanyuan Suan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tapi Kincuan tidak bisa hanya melihat sesuatu terjadi pada Yu Luoxing. Jika Yu Luoxing meninggal, Kincuan tidak akan bisa menerimanya. Dia tidak akan bisa menghadapi sisa hidupnya. Pembalikan bintang tujuh. Tidak. Air mata mengalir di mata Yu Luoxing saat dia berlari ke Kincuan. Karena pembalikan bintang tujuh sudah berganti posisi. Pada saat ini, hati Kincuan sejelas cermin. Dia sepertinya telah melihat semuanya. Dia tidak ingin mati, tetapi jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Mengaum. Terdengar raungan naga yang keras. Seekor naga dewa emas besar bergegas keluar dan berputar di sekitar Kincuan. Engah. Gunting naga banjir emas yang besar memotong naga dewa emas menjadi dua. Vena naga Kincuan rusak. Dalam sekejap, Kincuan merasakan dunia menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Tapi saat ini, monster yang telah diperintahkan oleh Kincuan untuk bergegas maju-bergegas maju. Sudah berakhir. Yu Luoxing membawa Kincuan, yang hidup dan matinya tidak diketahui, keluar dari ujian hidup dan mati. Ekspresinya dingin. Suanyuan Suan merasa bersalah. Changlan tampak kesepian. Ada banyak orang di luar. Mereka melihat orang-orang dari Southern Chu Empire keluar. Mereka semua terkejut, tetapi ketika mereka melihat Yu Luoxing membawa Kincuan, mereka tercengang. Karena siapapun yang melihatnya sekarang akan yakin bahwa Kincuan sudah mati. Tapi Yu Luoxing tidak bisa menerima kenyataan ini, begitu pula Changlan. Suanyuan Suan sangat menyesal. Old Monster Ming melihat Kincuan berjalan dan meletakkan tangannya di nadi Kincuan. Hah, aneh. Orang tua itu mengerutkan kening. Orang tua, bagaimana kabar Kincuan? Changlan bertanya dengan cepat. Dia sudah mati, tapi daunnya tidak hilang. Kata orang tua itu. Changlan mengerutkan kening, tidak begitu mengerti. Kematian normal adalah kematian tubuh dan dao, tetapi dao Kincuan tidak akan hilang. Dia memiliki harta karun tertinggi padanya yang melindungi untayan vitalitas terakhirnya. Apakah dia dapat bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya? Kata tetua sambil menghela nafas. Orang tua dari Kekaisaran Kiong Utara juga tidak mengharapkan orang-orang dari Kekaisaran Cu Selatan untuk menang. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak bisa tidak melihat Kincuan dan yang lainnya. Yu Luoxing dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kerajaan dan memilih untuk kembali ke Sekte Yu Luo. Pernikahan Putri Mingyue secara alami dibatalkan. Dia merasa sedikit bersalah karena pergi bersama mereka. Changlan sedang tidak mood untuk Putri Mingyue, tapi dia tidak menolaknya. Jadi mereka kembali ke Sekte Yu Luo. 1676. Yu Luo King memandang Kincuan yang sepucat seprai. Dia tidak bernafas dan tidak ada detak jantung. Hatinya sangat sakit. Dia dengan lembut menangkup wajah Kincuan. Tangannya sangat dingin, begitu pula wajah Kincuan. Dia tidak tahu kapan Kincuan akan bangun dan dia tidak tahu apakah Kincuan akan bangun. Putri Mingyue masuk. Kakak, Tuan Kin pasti akan baik-baik saja. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Yu Luo King menggelengkan kepalanya setelah sekian lama. Dia menatap Mingyue. Saya baik-baik saja. Kamu belum makan selama sebulan. Makan sesuatu. Hatinya akan sakit jika kamu seperti ini, saran Putri Mingyue. Aku tidak bisa makan. Aku akan menunggunya bangun, kata Yu Luo King acuh tak acuh. Putri Mingyue tidak tahu sudah berapa kali dia mencoba membujuknya, tetapi dia tidak makan atau minum. Dia telah kehilangan banyak berat badan, dan dia tidak tidur selama sebulan. Dia kadang-kadang menutup matanya dan melihat Kin Chuan. Putri Mingyue menghela nafas dan perlahan berjalan keluar. Dia hanya bisa berdoa agar Kin Chuan bangun. Kalau tidak, Yu Luo King tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yu Luo King berbaring di tubuh Kin Chuan. Dia memandang Kin Chuan, dan hatinya sakit tak terlukiskan. Tetesan air mata jatuh di wajah Kin Chuan seperti mutiara dari kalung yang putus. Dia tidak tahu kapan dia tertidur di tubuhnya. Kin Chuan sepertinya memiliki mimpi yang sangat panjang. Dia berjalan sendirian dalam kegelapan. Lingkungannya sangat gelap, tetapi ada sosok Buddha emas yang cerah di kejauhan. Dia terus berjalan menuju sosok Buddha yang cerah. Tapi sosok Buddha tampak sangat jauh. Dia terus berjalan, tetapi dia tidak merasakan jarak antara dia dan sosok Buddha. Seolah-olah itu selalu sangat jauh. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapannya. Dia harus keluar dari dunia gelap ini. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin lelah. Dia benar-benar ingin berhenti dan tidur, tetapi dia merasa jika dia berbaring dan tidur, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Itu seperti mimpi, tapi semuanya di sini sangat nyata. Suatu hari, dua hari. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan merasa bahwa bayangan sang Buddha tampak semakin dekat. Pada saat ini, Kincuan tampaknya melihat dengan jelas bahwa itu adalah Buddha yang paling berharga. Pada saat ini, Kincuan sepertinya telah memahami sesuatu dan mengingat banyak hal. Karena itu, dia mengertakan gigi dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Tidak peduli apa, dia harus keluar dari sini. Dia sudah bisa melihat Dewa Buddha dengan jelas, seolah-olah tepat di depannya. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju. Setelah sekian lama, ketika Kincuan menyentuh Buddha Dewa yang besar, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa hebat. Udaranya segar, dan ada aroma abadi yang samar. Memikirkan dunia gelap, itu menyedihkan dan menindas. Itu benar-benar tidak nyaman, terutama tidak nyaman. Dia memandang wanita yang tidur di pelukannya dan melihat bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan. Pada saat ini, dia terlihat sangat kuyuh dan lelah. Bahkan dalam tidurnya, alisnya berkerut. Kincuan ingin dia berbaring dan tidur lebih nyaman, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat berbicara, dan dia tidak dapat bergerak. Yu Luoxing bangun setelah tidur siang sebentar. Dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tubuh Kincuan dan segera bangkit. Dia takut dia akan menghancurkan Kincuan. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan Kincuan yang tersenyum, dia berpikir bahwa dia sedang melihat sesuatu. Dia berkedip, tapi Kincuan masih menatapnya dan tersenyum padanya. Dia menutup matanya dan membukanya lagi. Mata indah itu sangat cerah, dan kali ini, dia menyadari bahwa Kincuan masih tersenyum padanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Kincuan dan kemudian memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Dia memeluk leher Kincuan karena terkejut. Kamu sudah bangun? Kamu sudah bangun? Kincuan tidak bisa bergerak atau berbicara. Yu Luoxing sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat melepaskan Kincuan. Apa kabarmu? Kincuan mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan mengangkat tangannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Yu Luoxing mengerti, tapi sejak Kincuan bangun, dunianya menyala. Tidak peduli apapun, selama Kincuan masih hidup. Tubuh Kincuan pulih dengan cepat, tetapi butuh waktu. Luka-lukanya sangat serius, dan dia tahu itu. Vena naga rusak. Dia perlu menghubungkannya kembali, dan ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan hingga satu bulan. Dia tidak bisa bergerak selama ini. Dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa bergerak, jadi dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Dia melihat bahwa pakaiannya telah diganti, dan dia sedikit terkejut sebelum mengerti. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Yu Luoxing melakukannya. Seolah memperhatikan tatapan Kincuan, semburat merah muncul di wajah Yu Luoxing yang kurus. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan semangkuk bubur. Keterampilan kulinernya tidak buruk, dan dengan rempah-rempah Kincuan, rasanya enak. Yu Luoxing membantu Kincuan duduk. Kemudian, dia memberikannya ke Kincuan sedikit demi sedikit. Namun, Kincuan tidak membuka mulutnya dan hanya menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat agar dia makan. Terkadang, hati mereka benar-benar tampak terhubung. Yu Luoxing tidak bisa mengubah pikiran Kincuan. Dia hanya bisa minum seteguk kecil, dan kemudian memberikannya ke Kincuan secara tidak wajar. Kali ini, Kincuan minum sedikit. Begitu saja, mereka berdua minum seteguk kecil. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu sudah bangun, dan memberitahu mereka untuk tidak khawatir, kata Yu Luoxing kepada Kincuan. Mengetahui bahwa Kincuan telah bangun, yang lain secara alami datang menemui Kincuan. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Kincuan akan tersenyum meskipun dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Tuan Mudakin, Anda seorang penjahat. Anda harus menjadi lebih baik. Changlan memegang tangan Kincuan, matanya agak merah. Kincuan memberinya tatapan meyakinkan. Suanyuan-suan juga meminta maaf pada Kincuan. Tatapan Kincuan membuat mereka menghela nafas lega. Pada akhirnya, yang lain pergi. Hari sudah larut. Yu Luoxing ingin membantu Kincuan menyekat tubuhnya, tetapi Kincuan ingin dia beristirahat. Dia terlalu lelah. Namun, Kincuan tidak bisa berbicara atau bergerak. Karena itu, Kincuan menelanjangi Yu Luoxing sampai dia hanya memiliki sepasang celana pendek. Dia juga mengganti celana pendeknya. Kali ini, dia tidak mengubahnya. Mungkin karena Kincuan sudah bangun. Malam itu, Yu Luoxing sangat berat. Dia berbaring di pelukan Kincuan, tetapi Kincuan tidak bisa tidur. Begitu saja, di hari-hari berikutnya, Kincuan masih tidak bisa bergerak. Dia menghubungkan Nadi Naga, jadi dia harus menghadapi saat-saat canggung. Dia membantu Kincuan mengganti pakaian dalamnya dan menyekat tubuhnya. Satu atau dua hari sudah cukup, tetapi jika dia tidak mengganti pakaian dalamnya, itu akan memakan waktu berhari-hari. Karena itu, Kincuan hanya bisa menyaksikan Yu Luoxing menelanjangi dirinya sendiri. Namun, sebelum itu, Yu Luoxing menggunakan sapu tangan untuk menutupi mata Kincuan. Kincuan tidak tahu apakah itu karena dia memiliki tubuh yang murni dan tidak memiliki banyak naluri, tetapi perhiasan keluarganya memilikinya. Jadi, ketika dia disapu, dia merasa canggung. Itu sangat gagah sehingga Yu Luoxing berteriak kaget. Namun, meskipun Kincuan ditutup matanya, dia masih merasa sangat canggung. Setelah beberapa lama, dia merasa bahwa dia sedang disapu lagi. Kemudian, dia membantu Kincuan mengenakan piyama bersih. 1677 Yu Luoxing tidak bisa menahan tatapan Kincuan, tapi dia masih dengan lembut menarik tangannya dan perlahan mengedarkan darah di tubuhnya. Ini adalah teknik seorang seniman bela diri, dan itu membantu tubuh pulih. Jangan menatapku seperti itu. Yu Luoxing benar-benar tidak bisa menahan tatapan Kincuan yang agak lancang. Kincuan tersenyum, dan tatapannya menjadi lembut, penuh belas kasihan dan cinta. Tatapan itu membuat Yu Luoxing merasa bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia masih memilikinya. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, yang lain datang setiap hari, dan mereka akan tinggal selama setengah hari untuk berbicara dengan Kincuan. Namun, Kincuan mendengarkan sementara yang lain berbicara. Selama setengah bulan ini, kulit Kincuan banyak pulih, dan tidak sepucat sebelumnya. Pada hari ke-20, Kincuan dapat berbicara lagi. Nyonya. Yu Luoxing mendengar suara Kincuan, dan dua tetes air mata jatuh. Dia dengan senang hati memeluk leher Kincuan, tidak peduli dengan kepalanya. Setelah beberapa saat, Yu Luoxing dengan mudah melepaskan Kincuan, dan Kincuan terengah-engah. Yu Luoxing sedikit menundukkan kepalanya, dan melihat dadanya, dia langsung tersipu. Kincuan sangat lemah sekarang, jadi dia berkata dengan cemas, Kincuan. Bisakah kita melakukannya lagi? Kincuan tersenyum. Ah! Orang yang bau! Yu Luoxing tercengang, tapi dia dengan senang memelototinya. Pelan, pelan. Seminggu kemudian, Kincuan mulai berjalan perlahan. Vena naga telah terhubung, dan Yu Luoxing membantunya keluar dari ruangan. Sinar matahari menerpa tubuhnya, dan Kincuan benar-benar merasa seperti melihat cahaya siang lagi. Sudah hampir tiga bulan sejak dia berada dalam kegelapan, dan dia tidak bisa bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan selama ini, Yu Luoxing selalu berada di sisinya, tidak meninggalkan sisinya. Pada saat ini, dia memegang tangannya dengan erat dan berjalan perlahan. Yu Luoxing memiliki senyum tipis di wajahnya. Sejak Kincuan bangun, dia merasa seolah-olah hidup kembali. Selama Kincuan masih hidup, dia ingin dia hidup. Ngu nya, saya baik-baik saja. Saya akan segera pulih sepenuhnya. Kincuan tersenyum. Ini bukan kebohongan. Dia benar-benar bisa sembuh total dengan sangat cepat. Ya, aku akan melakukannya, kata Yu Luoxing sambil tersenyum. Senyumnya memabukkan. Itu adalah semacam kebahagiaan dan kebahagiaan yang datang dari lubuk hatinya. King Er, N, aku mencintaimu. Kincuan berkata dengan lembut. Yu Luoxing terkekeh dan menjawab dengan suara rendah. Dia berpikir tentang bagaimana Kincuan memblokir serangan untuknya tanpa ragu-ragu meskipun dia tidak memiliki jimat kekebalan kematian. Mengapa kamu begitu bodoh? Ini adalah pertama kalinya Yu Luoxing menanyakan pertanyaan ini. Di masa lalu, dia mempertaruhkan nyawanya, tapi kali ini, itu benar-benar pelarian yang sempit. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia pasti akan mati. Jika aku bahkan tidak bisa melindungimu, aku akan mati karena kesedihan di masa depan. Sebenarnya, aku tahu bahwa aku memiliki peluang untuk bertahan hidup, kata Kincuan dengan serius. Tapi apakah kamu tahu bahwa jika kamu mati, apakah aku bisa hidup? Yu Luoxing menatap Kincuan, matanya sedikit merah. Tidak apa-apa, sayang. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kincuan mengulurkan tangan dan dengan canggung menyeka air matanya. Saat ini, tangan dan kaki Kincuan sangat kaku. Kincuan, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan ini di masa depan, Oke. Selama aku memiliki satu napas tersisa, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan jika aku mati. Kincuan tersenyum. Tapi aku tidak ingin kau mengambil risiko untukku. Jika saya tidak mengambil risiko untuk Anda, untuk siapa saya akan mengambil risiko? Jangan ada pikiran lain di hatimu. Tidak peduli apa yang saya lakukan untuk Anda, saya akan dengan senang hati menanggungnya. Kincuan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kincuan, bisa bertemu denganmu adalah berkah terbesar yang diberikan Tuhan kepadaku. Yu Luoxing mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum. Kalau begitu, bukankah aku bayimu? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Ya, bayi terbesar, suara Yu Luoxing sangat lembut. Maka anak masa depan kita akan menjadi bayimu. Kincuan tersenyum. Ya, sayang, kata Yu Luoxing sambil tersenyum. Kamu juga bayiku. Menjijikan, Yu Luoxing memelototinya. Kapan kita akan membuat bayi? Kincuan menatapnya. Belum, dan kamu sudah berengsek. Jangan memikirkan hal-hal yang berantakan itu, kata Yu Luoxing dengan wajah memerah. Dia memikirkan beberapa adegan yang membuatnya tersipu. Meskipun dia sebersi es dan sebersi batu giyok, dia tidak bodoh, jadi dia sangat pemalu ketika memikirkan beberapa adegan. Setengah bulan lagi berlalu, Kincuan tidak terlihat berbeda dari orang biasa, dan kultifasinya telah pulih lebih dari setengahnya. Sekarang, Kincuan merasa setiap hari sangat santai dan memuaskan. Dikatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di kemudian hari. Mereka yang selamat dari bencana besar akan mendapat keuntungan besar. Kincuan merasa bahwa seluruh mentalitasnya telah berubah. Hanya setelah mengalami kematian barulah dia memahami nilai kehidupan. Baru pada saat itulah dia tahu bagaimana menghargai orang-orang di depannya. Baru pada saat itulah dia merasa bahwa banyak kesulitan bukanlah kesulitan, banyak keluhan bukanlah keluhan, dan banyak kontradiksi bukanlah kontradiksi. Kincuan berjalan ke halaman belakang. Yu Luoxing sedang berbaring di kursi, dengan malas membaca buku. Dia benar-benar memiliki segudang sopan santun. Dia sedingin sebelumnya, malas seperti setan, dan ada keharmonisan di tengah kontradiksi. Ketika dia melihat Kincuan, sudut mulutnya secara alami meringkuk dengan indah, dan dia akan terus membaca buku di tangannya. Sekarang Kincuan telah pulih, Yu Luoxing secara alami tidak perlu merawat Kincuan seperti itu. Sayang, waktunya makan. Kincuan berjalan mendekat, menjemputnya, dan berjalan ke halaman depan. Yu Luoxing dengan lembut menutup matanya dan bersandar kepelukan Kincuan, merasa sangat santai. Dia telah membalas dendam, dan banyak hal telah diletakkan. Sekarang, dia merasa sangat santai, terutama setelah Kincuan pulih. Dia tidak tahu apakah dia akan meninggalkan Federshek di masa depan, tetapi dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Setelah mengalami begitu banyak, dia juga memiliki sedikit pemahaman. Nyatanya, banyak hal yang sebenarnya diblokir oleh satu daun. Sebulan kemudian, ketika kultivasi Kincuan benar-benar pulih, dia berhasil menerobos. Level 6 dari alam abadi. Tidak ada kesengsaraan hidup dan mati. Tidak hanya tubuhnya benar-benar pulih, tetapi juga tampaknya telah naik satu tingkat. Legenda mengatakan bahwa naga ilahi itu seperti Phoenix abadi yang legendaris, dan juga bisa menjalani nirvana. Vena naga Kincuan telah dipotong saat itu, tapi sekarang tampaknya telah mengalami nirvana. Tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Vena naga ini adalah sembilan naga ilahi. Sembilan dewa naga yang pernah mengalami nirvana sekali. Sembilan dewa naga dari enam alam, nirvana tingkat satu. Di nirvana level satu, kekuatan keseluruhan dari sembilan naga ilahi akan berlipat ganda. Kemampuan ini menakutkan, tetapi Kincuan merasa nyaman setelah memikirkannya. Lagipula, ini adalah pertukaran hidup dan mati, jadi itu tidak aneh. Lagipula, setiap nirvana hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%, dan jika gagal, harganya adalah kematian. Oleh karena itu, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Kali ini, Kincuan sangat puas. 1678 Perang Kerajaan Perang Kerajaan akan datang. Ketika Kincuan mendengar berita ini, dia jelas terkejut. Hanya ada tiga kerajaan di wilayah ini, dan perang kerajaan tidak akan diperangi oleh ketiga kerajaan ini. Tiga kerajaan mungkin bersaing, tetapi mereka masih memiliki nafas yang sama sampai batas tertentu. Mereka memahami logika saling ketergantungan ketika bibir itu hilang, jadi mereka sebenarnya berada di pihak yang sama ketika menyangkut masalah eksternal. Apa yang terjadi dengan Perang Kerajaan? Kincuan memandang Yu Luo Xing. Yu Luo tersenyum ringan dan berkata, ada tiga kerajaan lain di utara. Kerajaan Kiong Utara, Kerajaan Gudang Surga, Kerajaan Pondok Surga, dan Kerajaan Langit. Ketiga kerajaan ini bersekutu. Meskipun mereka lebih kuat dari tiga kerajaan di Kekaisaran Kiong Utara, ada batas seberapa kuat mereka. Mereka selalu mengincar sumber daya kita, jadi ada Perang Kerajaan. Jadi mereka benar-benar memperebutkan sumber daya. Kincuan bertanya. N, tentu saja, mereka tidak bisa secara terbuka memperebutkan sumber daya, jadi mereka mengusulkan Perang Kerajaan. Setiap orang akan mengambil beberapa sumber daya dan bersaing satu sama lain. Yu Luo tersenyum ringan. Kincuan juga tersenyum dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi apakah kamu tidak ingin melihatnya? Yu Luo tersenyum dan menatap Kincuan. Dia sangat cantik. Dia sudah menjadi kecantikan tiada taraf, seperti peri yang dingin. Saat ini, di depan Kincuan, lapisan dingin itu benar-benar memudar. Dia hanya melepaskan kelembutan dinginnya di depannya. Suaranya juga dingin dan magnetis, dan ada jejak pesona dan kelembutan yang menjadi miliknya. Tidak peduli apa yang dia lakukan dengannya, hanya dengan melihatnya dan mendengarkan dia berbicara, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Selain itu, dia dapat melakukan kontak dengannya, apakah itu komunikasi verbal atau kata-kata yang intim. Jadi Kincuan merasa sangat diberkati. Dengan wanita seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan menemanimu. Kincuan sebenarnya tidak ingin melihatnya. Tidak, akan ada masalah dimanapun ada orang. Yu Luo tersenyum ringan dan berinisiatif memegang tangan Kincuan saat mereka berjalan perlahan. Keduanya berjalan-jalan di puncak gunung. Mereka melihat gunung dan sungai yang indah di kejauhan, hutan yang rimbun, dan binatang terbang di langit. Kadang-kadang, binatang buas kecil akan muncul di kejauhan. Pakaian dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Silakan, kali ini, suamimu juga mendapat manfaat besar. Kekuatanku meningkat pesat. Kincuan tersenyum. Lagi pula, salah satu dari sembilan dewa naga telah melewati nirvana dan mencapai tingkat pertama nirvana. Ini adalah peningkatan kualitatif. Sekarang setelah dia bertemu dengan Golden Jiao Scissors dan Golden Jiao Soul Chasing Dragon, Kincuan merasa yakin bahwa dia dapat menangani mereka. Ini adalah kekuatan. Ketika kekuatan seseorang meningkat, penglihatan seseorang dan yang lainnya akan berubah. Aku tidak akan pergi. Apakah kamu tidak ingin aku memberimu anak lagi? Yuro tersenyum pada Kincuan. Kincuan langsung tercengang. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Kali ini, dia benar-benar tidak yakin apakah dia salah dengar. Sayang, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Kata Kincuan penuh harap. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarku dengan jelas. Yulu Oshing tersenyum licik. Aku mendengarmu dengan jelas. Ketika Kincuan melihat wajah cantik itu, dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Jadi, dia maju dan memeluknya dengan penuh semangat. Kincuan, aku belum memutuskan. Biarkan aku berpikir beberapa hari lagi. Oke. Yulu Oshing sedikit gemetar. Dia memikirkan sesuatu dan merasa malu dan terkejut. Oke. Aku bilang aku ingin kamu mengambil inisiatif untuk memakanku. Kincuan tersenyum. Kamu menindasku. Yulu Oshing meringkuk di pelukannya. Aku tidak tahan menggertakmu. Aku tidak sabar untuk menyayangimu. Menjijikan. Yulu Oshing tersenyum bahagia. Apakah itu benar-benar menjijikan? Kincuan tertawa di telinganya. Menjijikan. Menjijikan bagaimana? Semuanya menjijikan. Kincuan tidak berencana pergi ke perang kerajaan, tetapi Putri Mingyue harus pergi. Oleh karena itu, Changlan secara alami harus pergi juga. Suanyuan Suan juga ingin ikut bersenang-senang. Karena itu, tidak baik bagi Kincuan untuk tidak pergi. Lagipula, bagaimanapun juga, lelaki tua itu telah membantu Kincuan sebelumnya. Karena lelaki tua itu, pihak lain memilih tempat peleburan hidup mati. Oleh karena itu, Kincuan ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Memikirkan tentang peningkatan kekuatannya, terutama binatang iblisnya yang telah mencapai tahap ketujuh alam abadi, kekuatannya telah meningkat pesat. Alasan utama mengapa Yulu Oshing tidak pergi adalah karena dia khawatir kecantikannya akan menimbulkan masalah. Ada banyak ahli dalam perang kerajaan ini. Tidak hanya ada anak muda, tapi ada juga beberapa pria parubaya. Orang-orang ini sangat kuat, dan jika terjadi sesuatu, Kincuan pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Karena alasan ini, Yulu Oshing tidak mau pergi. Kincuan secara alami dapat melihat apa yang dia pikirkan, jadi dia tersenyum. Ikuti aku, jika benar-benar ada masalah, bahkan jika kamu tinggal di Sekte Bulu, itu tidak berguna. Yulu Oshing memandang Kincuan, memikirkannya, dan mengangguk. Oke, sebenarnya, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jika ada masalah, itu berarti nyonyaku cantik. Jika tidak ada yang datang mencari masalah, bagaimana itu bisa menunjukkan bahwa nyonyaku sangat cantik? Kamu penuh dengan logika yang bengkok. Yulu Oshing memelototinya. Seorang wanita cantik, terutama pri penyendiri seperti dia, sangat cantik tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu sangat indah sehingga bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Pada hari kedua, rombongan menuju kota kekaisaran. Saat ini, kediaman tuan kota-kota kekaisaran sangat lemah. Jika bukan karena patriark kota kekaisaran, kediaman tuan kota mungkin akan berpindah tangan. Saat ini, City Lord Residence jauh lebih sederhana. Kelompok Kincuan secara alami datang untuk menemui tuan tua Ming dan patriark dari klan kekaisaran. Ketika lelaki tua itu melihat Kincuan, dia tersenyum bahagia. Saat itu, dia merasa bahwa Kincuan adalah seekor naga, dan karena cucunya, dia membantunya. Sekarang dia melihat Kincuan, dia tahu bahwa naga ini hampir dewasa. Bisa dikatakan pada dasarnya tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Ini adalah keuntungan besar bagi klan kekaisaran. Di masa depan, ketika dia melonjak, dia juga akan bangkit dari kekaisaran Cuselatan. Ini adalah kemuliaan kekaisaran Cuselatan, dan itu juga akan membuat klan kekaisaran lebih stabil. Apalagi dia punya cucu perempuan, jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindunginya. Karena tak lama kemudian, dia tidak akan bisa melindunginya meskipun dia menginginkannya. Salam, tuan tua, Kincuan membungkuk hormat. Tidak buruk, tidak hanya dia pulih, tetapi dia juga menjadi lebih baik. Ini adalah berkah tersembunyi. Orang tua itu sangat senang. Orang tua itu benar-benar bahagia. Kincuan tersenyum karena dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu benar-benar bahagia. Ini jarang terjadi. Semua orang tahu bahwa sulit untuk membangun hubungan yang baik. Nyatanya, tidak mudah bagi lelaki tua itu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Lagipula, ketika kebanyakan orang melihat seseorang yang terlalu menonjol, mudah bagi mereka untuk mengungkapkan keegoisannya. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun di luar batas, mereka sedikit banyak akan mengungkapkan beberapa pemikiran egois. Namun, lelaki tua ini sangat murah hati dan berpikiran luas. Baiklah, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kami bukan orang luar. Kincuan, baiklah. Setelah perang kerajaan selesai, aku telah memutuskan untuk membiarkan Changlan dan Mingyue menikah. Kincuan, kamu dan istrimu akan mewakili keluarga Changlan. Apa menurutmu? Kata orang tua itu. Kincuan tersenyum dan menatap Changlan. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Baiklah, Pak tua. Saya harap saya dapat menyusahkan Anda dengan pernikahan istri saya. Orang tua itu tertegun dan tersenyum. Kupikir kamu sudah menikah. Bagaimana dengan ini? Hal-hal baik datang berpasangan. Bagaimana kalau kamu menikah di hari yang sama? 1679 Tetua, tolong tunggu sebentar. Izinkan saya melamar nyonya saya dulu. Kincuan senang dan dengan cepat berkata. Pena tua itu terkejut. Anak-anak muda saat ini benar-benar tahu cara bermain. Kincuan memandang Yu Luoxing, yang wajahnya agak merah. Dia memandang Kincuan dengan sedih. Terkadang, orang ini benar-benar bajingan. Nyonya, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Kata Kincuan. Tidak menikah. Yu Luoxing menolak sambil tersenyum. Kincuan menggaruk kepalanya. Itu, sayang, menikahlah denganku. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Yu Luoxing dengan cepat berkata, Oke. Dia benar-benar takut Kincuan akan mengatakan sesuatu yang sengit. Mereka bukan satu-satunya di sini. Dia hanya ingin melihat bagaimana dia akan melamar, tetapi dia tidak berharap dia menjadi bajingan seperti itu. Yang lain terkejut dan tertawa. Kincuan juga tertawa. Kincuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Luoxing berkata dengan wajah merah, Jangan katakan apa-apa lagi. Kalau tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Changlan tersenyum pada Kincuan dan berkata kepada Mingyue, Tuan mudakin lebih mencolok dariku, kan? Kincuan sedikit gemetar saat mendengar ini. Kalimat ini sangat akrab. Bukankah dia mengatakan ini pada Yu Luoxing terakhir kali? Dia benar-benar mengembalikannya dengan cepat. Hal ini diputuskan. Setelah Perang Kerajaan Usai, kedua pengantin baru itu akan menikah bersama. Kincuan bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia memandang Yu Luoxing dan menemukan bahwa dia juga sedang menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, wajah kemerahan Yu Luoxing memerah. Pesonanya yang malu-malu sangat menawan. Banyak orang tercengang. Penatua tersenyum dan berkata, kamu benar-benar beruntung, tetapi kamu harus meningkatkan kultifasimu. Kalimat ini sebenarnya sangat jelas. Sejak zaman kuno, kecantikan adalah sumber masalah. Itu bukan karena mereka ingin melakukan apapun. Itu seperti bagaimana harta tidak bersalah, tetapi mereka akan menarik orang yang mendambakannya. Orang-orang ini bermasalah. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti. Yu Luoxing sedikit menundukkan kepalanya. Pria tua itu memandang Yu Luoxing dan tersenyum, gadis kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Dengan bakatmu, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kincuan sudah menjadi naga tersembunyi. Terima kasih. Yu Ruo mengangguk ringan. Lokasi perang kerajaan tidak berada di salah satu dari tiga kerajaan tetapi di Cloud City. Cloud City bukan milik negara manapun. Itu terletak di sebelah utara Kekaisaran Kiong Utara, tetapi di selatan kerajaan Vault Surga dan dua negara lainnya. Itu adalah kekuatan independen. Cloud City tidak jauh lebih lemah dari negara manapun. Apalagi lokasi Cloud City sangat spesial dan misterius. Oleh karena itu, tidak ada negara yang pernah mengincar Cloud City. Lokasi geografis Cloud City sangat tinggi, tingginya puluhan ribu meter. Ini adalah kota pegunungan sejati, kota seniman bela diri murni. Selain itu, ada berbagai macam orang yang bercampur, termasuk para ahli yang tak tertandingi dan iblis jahat. Singkatnya, dikabarkan bahwa airnya sangat dalam. Nyatanya, pasti ada alasan mengapa Cloud City bisa bertahan dengan sangat baik di celah. Perang Kerajaan selalu terjadi di Kota Awan, dan ini adalah medan Perang Kerajaan Kota Awan. Tidak terkecuali kali ini karena semua faksi telah berkumpul di Cloud City. Nyatanya, sangat sedikit pemuda yang berpartisipasi dalam Perang Kerajaan. Mereka kebanyakan pria parubaya dan orang tua. Orang-orang seperti para patriark tidak akan berpartisipasi dalam perang, tetapi pasti akan ada beberapa patriark yang memimpin pasukan ke Cloud City. Ini untuk mencegah oposisi tiba-tiba bergerak dan melenyapkan rakyatnya sendiri. Itu akan menjadi kerugian besar karena peserta Perang Kerajaan adalah kekuatan tulang punggung kerajaan. Kali ini, pemimpinnya adalah Tuan Tuaming. Selain dia, ada dua tetua lainnya. Salah satunya adalah patriark dari kediaman penguasa kota-kota Kekaisaran, dan yang lainnya adalah seorang penatua dari klan Kekaisaran. Kincuan memiliki beberapa konflik dengan kediaman tuan kota-kota Kekaisaran, tetapi itu sudah diselesaikan. Mereka mungkin bukan teman, tapi mereka juga bukan musuh. Lagipula, musuh klan Euro hampir semuanya mati. Ada ribuan orang yang menuju ke Cloud City, yang dianggap sebagai jumlah yang sangat kecil untuk sebuah kerajaan. Tiga tetua memimpin pasukan, dan ada sepuluh regu di bawah mereka. Setiap regu memiliki sekitar 700 hingga 800 anggota. Setiap regu dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok memiliki sekitar 70 hingga 80 anggota. Kelompok Kincuan terdiri dari para pemuda, dan hanya ada beberapa lusin pemuda yang menuju kali ini. Oleh karena itu, mereka membentuk grup, dan Kincuan bertanggung jawab atas grup ini. Awalnya, Kincuan ingin menolak, tapi dia tetap setuju. Itu sebenarnya sangat rumit. Ada klan kekaisaran dan berbagai klan aristokrat. Namun, dengan reputasi Kincuan, para pemuda ini berkelakuan baik. Mereka semua masih muda, dan tentu saja banyak yang tidak yakin, terutama ketika mereka melihat kecantikan seperti Yulu Oshing. Dengan status putri Mingyue, tidak ada yang berani memiliki desain apapun padanya. Nyatanya, mereka juga tidak berani merancang Yulu Oshing. Lagi pula, insiden dengan kediaman penguasa kota telah membuat mereka panik. Namun, masih ada beberapa yang berjuang di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa selama mereka tidak melewati batas mereka, mereka mungkin bisa memperjuangkannya. Kincuan sangat jelas tentang skema kecil orang-orang ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, orang-orang ini bisa diabaikan oleh Kincuan. Kelompok besar menuju ke Cloud City. Ini adalah pertama kalinya Kincuan berpartisipasi dalam Perang Kerajaan, dan dia hanya pernah mendengarnya di masa lalu. Ada banyak jenis perang kerajaan. Misalnya, ada pertempuran skala kecil antar kerajaan, dan itu sebagian besar adalah kompetisi. Misalnya, ada pertukaran seni bela diri antara dua kerajaan. Ada pertempuran individu, pertempuran dua orang, tiga orang, lima orang, sepuluh orang, tiga puluh orang, dan seratus orang. Pertempuran seratus orang dianggap sebagai skala terbesar. Selain itu, terjadi juga pertempuran antara ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Array besar. Itu tragis, dan perang kerajaan seperti itu sangat jarang terjadi. Perang kerajaan yang diikuti Kincuan sebenarnya adalah tipe pertama. Skala terbesar mungkin adalah pertempuran seratus orang. Namun, bagi ahli level ini, pertarungan seratus orang sudah sangat hebat. Ada susunan teleportasi ke Cloud City, jadi sangat nyaman. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk memindahkan ribuan orang sekaligus. Kota Awan. Di bagian paling selatan Cloud City, ada platform raksasa. Ribuan orang muncul di sini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan susunan teleportasi raksasa. Hampir pada saat yang sama, dua kelompok orang lainnya muncul. Kekaisaran Baikyong dan Kekaisaran Siun. Ada puluhan ribu orang yang menyerah. Ada hampir 30 ribu orang, dan semuanya ahli. Adegan itu sangat spektakuler. Para pemimpin kelompok secara alami saling menyapa ketika mereka bertemu satu sama lain. Lagi pula, mereka semua berada di pihak yang sama dalam perang kerajaan ini. Ini sebenarnya adalah persaingan antara tiga kerajaan dan tiga kerajaan lainnya. Sayang sekali mereka tidak menang selama ini. Namun, mereka masih harus memberikan segalanya. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak bisa kalah terlalu buruk. Namun, taruhan pihak lain semakin besar dan besar. Jika ini terus berlanjut, kerugian ketiga kerajaan akan semakin besar. Oleh karena itu, mereka telah menguatkan diri mereka sendiri. Namun, pihak lain adalah serigala yang tidak bisa diberimakan. Kakak Kin, ku dengar pihak lain memiliki cukup banyak anak muda. Ketika mereka ingin bertarung dengan kita, apakah menurutmu kita harus bertarung? Sekarang, semua orang mengobrol saat mereka berjalan. Kelompok besar berjalan menuju medan perang terbesar di Cloud City. Itu tidak terlalu jauh, dan semua orang mengobrol dengan kelompok mereka sendiri. Besok adalah salah satu pangeran yang lebih populer dari Kekaisaran Cu Selatan. Kepribadian besok lebih disukai Kincuan. Dia tidak mencolok dan sangat stabil. Kincuan tersenyum, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pertempuran seperti itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka datang, mereka hanya di sini untuk mendapatkan pengalaman. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk naik ke atas panggung. Namun, terkadang ketika terlalu banyak anak muda di kedua kubu, salah satu kubu akan merasa lebih unggul dan memiliki peluang untuk menang. Mereka akan mengusulkan pertempuran antara orang-orang muda. Umumnya, jika satu pihak mengusulkannya, pihak lain akan sulit menolak. Lagi pula, bagi seniman bela diri, kalah bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Ini memalukan dan memalukan bagi seniman bela diri. Tuan Mudakin, apakah Anda takut? Seseorang tertawa. Orang yang berbicara adalah murid dari keluarga besar di kota Kekaisaran. Namanya Gao Chong. Dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di generasi muda Kekaisaran Cu Selatan. Nyatanya, orang-orang luar biasa bangga. Gao Chong ini sebenarnya sangat tidak yakin dengan kincuan. Di antara anak muda, bakat setiap orang tidaklah buruk. Seberapa buruk itu, dia merasa bahwa itu lebih merupakan rumor. Kincuan tersenyum dan tidak berbicara. Dia bisa melihat beberapa pemikiran Gao Chong. Kenyataannya, pihak lain ingin menginjaknya untuk menunjukkan kemampuannya. Untuk orang seperti itu, dia benar-benar menghina. Dia tidak ingin menjadi pemimpin kelompok ini. Jika lelaki tua itu tidak melamarnya, dia tidak akan mengambilnya. Tuan Mudakin, semua orang mengikuti Anda. Jika Anda membuat semua orang kehilangan muka, saya tidak akan yakin dengan Anda sebagai pemimpin. Kata Gao Chong. Kincuan tersenyum, mengapa kamu tidak menjadi pemimpin? Itu tidak akan berhasil. Itu tidak sah. Saya khawatir orang lain akan bergosip. Mengapa kita tidak bertukar beberapa langkah? Jika saya cukup beruntung untuk memenangkan setengah langkah, maka saya akan menjadi pemimpinnya. Bagaimana tentang itu? Gao Chong tersenyum. Changlan dan Suanyuan Suan sama-sama tersenyum dan tidak berbicara. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Kincuan. Melihat Gao Chong seperti melihat badut yang melompat. Kincuan menggelengkan kepalanya, jika Anda ingin menjadi pemimpin, saya bisa memberikannya kepada Anda. Untuk bertukar beberapa gerakan, maaf, saya benar-benar tidak tertarik. Gao Chong sangat tidak senang karena Kin Haodong berkata bahwa dia tidak tertarik, bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, dia masih harus berpura-pura, jadi dia tetap tersenyum ringan dan berkata, mungkinkah Tuan Kin takut kalah? Kincuan mengangguk. Iya. Tidak mengikuti aturan, kata-kata Kincuan membuat Gao Chong merasa seperti sedang meninju kapas. Meninju kapas dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi juga sangat tidak nyaman. Kamu, kamu, karena kamu takut kalah, kenapa kamu masih ingin menjadi pemimpin tim? Wajah Gao Chong memerah. Apa hubungannya denganmu? Kincuan paling membenci orang seperti ini. Aku hanya berpikir kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tim. Gao Chong juga orang yang sombong. Pada saat ini, dia merobek semua kepura-pura dan berkata, Siapa kamu untuk mengingatkanku apakah aku punya hak atau tidak? Kincuan mencibir padanya. Kamu tidak masuk akal. Jika kamu laki-laki, ayo bertarung. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin tim, kata Gao Chong dengan benar. Kincuan memandang Gao Chong dan merasa bahwa dia benar-benar bodoh dan bodoh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu tahu apa artinya menjadi pelacur dan memiliki kesucian? Jika kamu ingin aku menjadi pemimpin tim, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Apakah Anda ingin menginjak saya untuk menarik perhatian? Bagaimana dengan ini, saya akan menyetujui kondisi Anda sebelumnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pria? Jika kalah, tambahkan syarat lain, kebiri diri sendiri. Jika Anda seorang pria, maka bertaruhlah. Jika Anda bukan laki-laki, Anda dapat memilih untuk tidak menerimanya. Lalu, pergi ke samping dan tetap diam. Jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Saat ini, ekspresi mereka sangat menarik. Tuan Mudagao, setuju. Bukankah ini kondisi yang Anda inginkan? Ya, cepat setuju. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan mendapatkan yang lain. Saya pikir Tuan Mudagao adalah laki-laki. Dia pasti akan setuju. Tuan Mudagao pikir dia siapa. Dia adalah orang yang hanya tahu cara memainkan trik kecil. Dia terlihat pintar tapi bagaimana dengan reputasinya. Orang pintar tidak akan melakukan hal seperti itu. Tuan Mudagao sangat pemalu. Dia tidak bodoh. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan menyetujui kondisi kincuan. Ekspresi Gao Chong jelek. Dia memandang kincuan dan berkata, apakah kamu mencoba menakutiku? Apa gunanya semua hal yang tidak berguna ini? Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Banyak bicara hanya akan membuatmu terlihat tidak berguna. Kincuan tersenyum dan berkata, apakah kamu takut? Kamu tidak menyetujui persyaratanku sebelumnya. Sekarang kamu yang mengusulkannya, apakah aku harus menyetujuinya? Kamu yang menantangku atau aku yang menantangmu? Jika aku menantangmu, kamu tidak akan berani setuju. Gao Chong cukup pintar. Baiklah, aku setuju. Namun, cedera dan kematian tidak dapat dihindari dalam pertarungan. Jika terjadi sesuatu selama pertarungan, aku akan meminta maaf kepadamu terlebih dahulu, kata kincuan dengan tenang. Kincuan paling tidak menyukai orang seperti itu. Mereka munafik dan lebih hina daripada orang yang tulus. Mereka suka bermain kotor. Karena itu, orang-orang seperti itu harus dihukum berat. Selain itu, kincuan dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat contoh dari mereka. Kamu, kamu, kamu bukan laki-laki. Adalah normal bagi seniman bela diri untuk berdebat. Mengapa ada begitu banyak masalah jika menyangkut kamu? Gao Chong mengerutkan kening dan bertindak seolah dia lebih unggul. Sebenarnya ia sedikit khawatir. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kincuan berkata dengan dingin. Gao Chong hampir tidak bisa bernapas. Pada saat ini, seorang pemuda menarik Gao Chong dan berkata kepada kincuan, lain hari. Ayo pergi. Kita sudah tertinggal. Ini adalah selingan kecil dan banyak orang merasa kecewa. Mereka semua datang ke Kingdom Battlefield. Tempat ini sangat besar, tetapi ada terlalu banyak orang dan sedikit ruangan. Karena itu, banyak orang mendirikan tenda dan rumah kayu di luar. Tidak ada penonton selama Perang Kerajaan. Penonton berasal dari enam kerajaan dan sebagian dari Cloud City. Totalnya ada lebih dari seratus ribu orang. Karena itu, tempat ini dipenuhi orang. Rumah kayu kincuan dan Yuluo Xing terletak bersebelahan. Di sisi lain Yuluo Xing adalah rumah kayu Putri Mingyue, dan di sisi lain adalah rumah Changlan. Itu adalah barisan yang sangat rapi, dan itu sama untuk semua orang. Ada banyak kamar di sini, tetapi kebanyakan digunakan bersama oleh beberapa orang. Oleh karena itu, banyak orang lebih suka tinggal di rumah kayu mereka sendiri di luar. Hanya mereka yang berstatus memiliki kamar sendiri. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan para junior tidak punya tempat. Lagi pula, banyak orang di sini berstatus sangat tinggi. Bahkan raja sebuah kerajaan akan sangat sopan kepada mereka. Lagi pula, kerajaan besar tidak bisa didukung hanya oleh klan kerajaan. Beberapa orang penting pergi untuk bernegosiasi. Yang lain bebas untuk melihat-lihat dan berkeliling di sekitar Cloud City. Perang kerajaan resmi akan berlangsung dalam tiga hari. Ayo pergi ke Kingdom Battlefield untuk melihatnya. Kudengar di sana sangat ramai. Saran gaocong. Mata banyak orang menyala ketika mereka mendengar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.